Halo guys, balik lagi bersama gue Rama di channel Fox Grace dan kali ini gue pengen nge-react rumah mewah yang dijual di Amerika ya, di Kalabasas ini tuh rumah mewah yang dihargai sekitar, rumahnya dihargai sekitar 500 miliar atau setara 38 juta dolar ya nah, ini video belum pernah gue tonton sama sekali jadi biar reaksi gue tuh lebih pure ya jadi biar apa adanya gitu ayo langsung aja kita lihat 8 kamar mandi, eh 14 kamar mandi, 8 kamar tidur 22.000 SQFP, harganya 38 juta dolar kembali 1000 dolar jadi di desain sama si ini nih, Palumbo Luxury Design sekarang, mari kita mulai langsung ke ini ya, gini nah ini pintu masuknya oh ini jadi ruang tamu formal living room sama formal dining room, ruang makas formal mungkin buat ini kali ya, misalkan ada makan malam bisnis, bisa disini mungkin di dekat perapian gue gana ciras-ciras rumah, apa namanya, futuristik plastik futuristik kayak gini nih, modern futuristik apalah istilahnya pokoknya selalu ada api, api kayak gini ya, gue gak tau ini api beneran atau emang api digital gitu ya, maksudnya kayak gambar di TV gitu ini beneran siap nih ada hiasan air pintunya udah otomatis nih, jadi tinggal kita pencet doang oh ini, kulkas buat wine oh jadi, eh, apa namanya raknya ini dibuat dari kaca, terus di samping-sampingnya ini ada LED lightnya gimana buatnya? walaupun ditempel gitu kan, maksudnya listrik-listriknya gitu antal lah ini buat cuci piri tunggu ini kotor apa gimana nih orang-orang kayak bekas sisa-sisa makanan gitu oh, TV-nya disemunyiin dibalik sini guys jadi tinggal dipencet, TV-nya keluar api sih jadinya keren sih ini ini kalian punya, kita letaknya kembali itu beneran sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan kita kita ambil ruang ini kita kembali ke dalam ruang ini di tengah ruang ini kita ada pintu depan di sini mari kita berbicara tentang desain kerajaan yang luar biasa kita ada frame kerajaan yang luar biasa kita ada lampu LED di bawah setiap kerajaan jadi, setiap anak tangganya itu terbuat dari besi dan ada LED-nya di sela-selanya ada lift juga ya di dekat tangga ini khusus ruang khusus sarapan gila, tadi berarti ada dining room ya formal, buat makan-makan formal dan juga ini ada tempat makan khusus sarapan gila sih setelah kita lanjutkan, kita memiliki kembali lagi di sela semuanya super sleek saya suka hardware ini mari kita lihat lihat ini oh wow ini buat naro-naro hiasan ya naro-naro hiasan ya naro-naro hiasan seperti gundam, figur, atau yang lain-lain mari kita berbicara tentang ruang keluarga ini ruang keluarga ruang keluarga ini langsung mengarah ke backyard atau halapan belakang sama semua karena dia semua ruangannya itu kalau ada TV sama perapian semua ruangan living room ini ruang keluarga ini tentu saja di sebelah itu kita ada setiap ruang keluarga yang lain kita ada setiap ruang keluarga yang lain yang terbuka ke ruang yang terbuka ke ruang lain di atas ruang lain kita ada rumah yang lain kita akan berbicara tentang itu nanti tapi sekarang, kita fokus pada ini oh, ini ada rumah yang lain jadi rumah khusus tamu kalau ada tamu tinggalnya di sini ini baru rumah utama i love how simple and elegant the skin is everything is nicely paneled in the contrast is beautiful we have a massive island up front pendant lights above let's start with the island we have the bar seating up front right in the center we have open shelving that contrastes beautifully countertops continue we have the waterfall edge on this side pop-up plugs here Mikey, let's wrap around for a second so, we have the sink right here fabricated out of the same countertops and let's get a close-up right in the center first of they have this beautiful cover plate for bed-nya diambilnya manual ya gue kira kayak pencetan gitu harusnya mungkin harusnya mungkin dibuat otomatis juga ya karena semuanya aja udah otomatis it's really cool of course, let's start with this one there you go dishwasher number one oh, tempat cuci piring lagi i love how they're beautifully paneled in i love how they're beautifully paneled in they're orange-orange-orange-nya juga tuh oh, kayaknya emang model-nya deh model tempat cuci piring-nya kayak pin-nya itu warnanya oran jadi kayak bekas sisa makanan kotor gitu they have the stainless steel kind of edge reveal detail that looks gorgeous in my opinion i love that detail buat dari stainless steel nih samping ini nih yang bagian besinya ini oh, ini kulkasnya kulkasnya juga kayaknya custom ini kulkas pertama ini kulkas pertama kulkasnya itu udah disekat-sekatin kayak gini jadi ya ini buat taruh apa taruh apa taruh apa taruh apa oh iya, ini buat taruh piring pasti buat taruh gelas nih yang ini nih tiang-tiangnya iya, iya 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 dan kita ada lebih banyak detail open shelving detail kayaknya jika jika tersetak kamu siap? oh wow pokasnya ada 2 minumannya VG semua lagi minum ini mahal kan ya kalau gak salah ini mahal apa mineral air mineral mineral yang satu air mineral mahal VG ini 80 aku suka secara-cara ini adalah panel gelas secara-cara ini sangat mudah yang sedang contohnya kita punya setiap popup di sisi lain ada colokan, colokan elektronik ada tempat wine juga oh ini jam, oh ini jam kira kayak hiasan-hiasan colch gitu loh ternyata ini jam, keren sih ada display wine di sini, tempatnya di kontrol dan kita mempunyai petang kecil di sini jadi di dalam merah wine ini ada pengontrol suhu kita akan membunuhkan kabinet di sini espresso maker, lihat back splash atau belakang belakang, gelap dengan LED ini sangat keren, kan? dan lihat ini, ini mungkin detail saya favorit di rumah ini lihat pintu ini penutup ternyata penutup ternyata itu lihat bagaimana penutup dan penutup rapi banget sih jadinya ini keren nih, desain interiornya keren ini sampai hal-hal yang detail aja di aplikasi di rumah ini oh ini dapur khusus catering ya jadi kalau misalkan ada nyawa chef bisa masak di sini chefnya gila ya dapur berarti sudah 3 ya kalau di buat kelompok gitu biar langsung menuju ke kolongan airnya kalau di buat kelompok gitu biar langsung menuju ke kolongan airnya meskipun ini katerer dan saat kita lanjutkan, kita memiliki miele gas di sini komersial vent di atas kabinatnya lanjut ah, bagus, sebuah minyak itu benar dan di sisi lainnya, kita memiliki desk set up Duh kok di dapur ada? meja kerja oke, saya ada pertanyaan untukmu kenapa kamu pikir kita ada desk di sini? ummm baru nanya, baru nanya gue kamu harus berhubungan ketika kamu memasak untuk 10 atau 12 orang di sini di dapur ini, jadi sedikit untuk berhubungan nah, kamu benar aku sebenarnya mendapat kesempatan untuk berbicara dengan desainer dan menyebutkan kepada saya bahwa dia specifically ingin memasak ini untuk chef membeli bahan-bahan yang mereka perlukan yang benar-benar keren, bekerja di sini jadi, meja itu khusus buat si chefnya ini order ingredients atau mesen bahan-bahan gitu, jadi kalau lihat di sini, mesen bahan-bahan di situ di meja kerjanya keren sih keren-keren detail banget detail ini kukas lagi ya freezer-freezer VG lagi di setiap anak tangganya itu ada cermin ya bisa sel-selanya jadi menambah kesan luas katanya ini 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 banyak keren ini benar sudah sangat gembira semesta dari turun ini misalnya terbiasa tersingin terlebih di ada kecil aroma terapi? eh wangi lah istilahnya, bukan aroma terapi wangian wangian gitu ini powder room, kalau di rumah-rumah itu biasanya buat makeup atau touch up dan lain-lain buat istilahnya apa namanya, prepare lah ada toiletnya juga, dua powder room, dua-duanya ada toilet nah ini ke ruang kerja nih kayaknya ya bener ruang kerja ada panel yang terlihat aku suka yang ada, ini juga ada ruang kerja ini adalah ruang kerja di depan dan aku tahu, Mikey, kamu akan pikir bahwa aku nerd tapi, bolehkah kita lihat di ruang? kita ada 3 ruang kerja di bawah ini, dua di ruang yang lain aku taruh juga colokan di bawah aku tadi sempat mikir-mikir juga nih, nyoloknya di mana? ternyata di bawahnya itu ada di siapin colokan ini bener-bener kayak di perkantoran lah oh ada bioskop juga tuh kayaknya ini kayaknya kita di... apa namanya? di scene yang ini masuk ke ini deh entertainment room kita mulai di sini kita punya hallway ini oh ini garasinya garasinya muat sampai 10 mobil ada TV nya juga lagi ini ruang cuci ya ruang cuci juga ada TV nya, gila, keren gue juga kalau disuruh jadi pembantu di rumah ini mau gue 2 hallway closets dan pintu di akhir lagi open up to the 10 car garage now, let's go this way by the way, this is where we have the elevator access off of the staircase and right here we have this opening let's actually briefly go outside for a second we have this exterior hallway here which brings in a lot of natural light but at the same time at the end you have the staircase going up to your backyard which makes accessing to the basement level easy and also on this side we have this texture stone walls and on the back petangga yang ini nembus-nemus tuh di apa namanya di backyard tadi di halaman belakang tadi tuh yang rumput-rumputan let's get a close up we have the copper flashing yeah, and that's all around the exterior right? all around, exactly gutters, everything now, flea wood doors and we have another hallway here let's check it out I really like the wood tones throughout the house they clad all the walls here with wood this is a spa try sauna let's get a little twerk now, the floating vanity here water closet on this side Mikey let's go to the spa but they said there is sauna this is a sauna this is a sauna now, the floating vanity here water closet on this side the closet too let's turn up the ceiling for a second are you seeing that rain head? yeah, that looks so oh, gila lo tempat buat apa namanya shower-nya aja di atas kayak gini feel-nya pasti ini nih kayak apa kayak hujan bener-bener semua badan tuh kena it looks pretty unique it's incredible, isn't it? it's like a design it's like a design with the water spigots too I've never seen that yeah, there is for sure and this is your spa bathroom we have the marble walls chrome fixtures steam shower everything you need now the other side let's get a close-up I don't actually need to go in there but this is where we have the dry sauna there you go ya bener sauna fireplace and you can probably mount your TV here if you need to yeah, and I've never actually seen a massage table that's also a massager in itself I think this is the first time we're seeing someone oh, sebelah ruang massage tuh ada gym jadi kalo misalkan kita pegel abis nge-gym tuh bisa langsung dimassage di sebelah like this which is really cool we have the gym here nice and spacious we have the mirror wall on this side little bit of a bar area cuman harganya aja gak peren 500 500 M set up plenty of storage and at the end we actually have set up mungkin kalo disewain sejap juga gue gak akan mampu bayarnya opening up to the outdoor access that's why we have the staircase going up to the backyard now let's go back in we have more to see on the basement level pertanyaan gue adalah bayar listriknya perbulan berapa ya? buat maintenance ini now, we're back at the landing wood-clad walls continue and this is where we have the wet bar i love the light tones contrasting beautifully with the black cabinet bar lagi di bawah ini bar wet bar bar kayaknya bar potor lah of course we have the pop-up plugs right here beautiful pen on lights above as we continue we have this beautiful back wall they use the same style of wood paneling that we saw at the spa but they use it at a smaller scale with the same color to give texture to this bar set up right here Michael let's get a close up on the bottom i love how they clad even this little section with marble which is really cool is that glass on top of that as well? exactly these are glass shelves but they have inlet LED lighting inside isn't that cool? yeah they look really unique this bar is super sleek we have a mine fridge here with one of these push doors there you go another fridge on this side nicely clad get a dishwasher i believe this is the ice maker there you go we have the ice maker i love how they also recessed in this uh sink design right here with a beautiful faucet overall amazing bar it's so sleek and we have a little bit of a seating area right here personally i love this couch setup right here alright let's continue pocket doors we have one right here we have another one on the side we have another one on the side we're opening up the movie theater we're opening up the movie theater 3 tier seating we have the LED shirt lighting on the wall tapi gila sih ini rumah kayak ibratnya mindain fasilitas-fasilitas mall tuh ke dalam rumah gitu jadi gue kalo tinggal disini kayaknya gak pernah keluar rumah deh gue di rumah terus deh kayaknya lengkap semua soalnya fasilitasnya tapi lagi corona-corona kayak gini kan jaman-jaman conflict kayak gini enak banget nih kalo dirumah kalo rumahnya kayak gini ya ada mesin popcornnya juga tuh disitu ada powder room lagi gila banyak banget ini di basement ini khusus entertainment room ya di ruang permainan di ruang permainan Ada kamar juga di tablet game room. Di sini kita mempunyai bathroom full. Yang ini mempunyai tub set-up dengan pukul teksuruh. Dan mereka menggunakan pukul teksuruh yang sama di belakang tersebut. Dan selama ini kita mempunyai kloset walk-in untuk bedroom ini. Dan itu sudah cukup untuk level basement. Sekarang mari kita ambil pukul teksuruh lagi, pergi ke ruang kedua, dan lihat semua bedroom. Nah ini next kayaknya lantai 2 nih. Tapi by the way kayaknya sampai sini dulu mungkin gue akan buat part 2 kalau misalkan part 1 ini rame ya guys. Atau ya kita lihat nanti lah. Mungkin segitu dulu video kali ini. Kalau suka di like, jangan lupa juga share dan subscribe. Nah sampai jumpa di video-video gue berikutnya ya.